Intro Masih ingat komentar Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto saat meninjau langsung pelaksanaan uji coba pilot proyek program makan bergizi gratis di kota Cilegon, Rabu 21 Agustus 2024 lalu? Ya, lantaran begitu kagum oleh keterlibatan pihak industri, Wiranto bahkan menyebutnya sebagai sebuah fenomena yang aneh. Begitu besar bantuan kalangan industri dalam menyukseskan program unggulan Presiden terpilih Prabowo Sobianto tersebut juga diwujudkan Pemkot Cilegon dalam bentuk penghargaan. Penyerahan penghargaan diberikan Wali Kota Cilegon, Hildi Agustian pada apel pagi selasa 3 September 2024. Menurut Hildi, sukses pelaksanaan uji coba MBG merupakan bukti terus makin meningkatnya kolaborasi antara Pemkot Cilegon dengan kalangan industri. Untuk laporan dan evaluasi hasil uji coba, dikatakan Hildi telah disampaikan kepada pihak Wanti Pres maupun Dewan Ketahanan Nasional. Itu sudah kita laporkan pada saat ketua Wantanas hadir. Kemudian Wanti Pres juga doanya hadir, Pak Wiranto secara langsung. Kita sudah laporkan mengenai harga di kisaran Rp15.000 sampai dengan Rp16.000. Kemudian menunya sudah kita laporkan, gizinya sudah kami laporkan secara keseluruhan bahkan kami sekarang ini akan dipanggil ke Jawa Tengah hubungan dengan menu dan apa yang memang sudah menjadi proyek perjalanan yang ada di Pemkot Cilegon. Bersama Bank BJB Cilegon, sebanyak 11 industri menerima penghargaan, yakni Krakatau Sarana Property, Krakatau Posko, Krakatau Bandar Semudera, Krakatau Steel, Krakatau Sarana Infrastruktur, Krakatau Citra Industri, Lote Semikal, Chandra Asri, Asahima Semikal, PLN Indonesia Power UPB Suralaya, dan Sangkiu Indonesia Internasional. Kalau menurut saya sih cukup baik ya, karena memang saya dari ini mengikuti, mengikuti program ini, terakhir waktu kemarin saya juga mengadiri, pada waktu Pak Wiranto datang kita mengadiri juga. Ya, pasti kita mengapresiasi lah penghargaan yang diberikan kepada kami, jadi tentunya kita senang dan bangga semoga ke depan akan lebih bagus. Penghargaan juga diberikan kepada 23 Kepala SD dan SMP, yang sekolahnya ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan uji coba MBG yang berlangsung 16 sampai dengan 23 Agustus 2024. Pada uji coba tersebut, tak kurang dari 10.314 paket menu bergizi seimbang disumbangkan kalangan industri.